Suara sayup-sayup yang terdengar di dalam hotel itu Seperti layaknya hotel ini tuh masih beroperasi Seperti ada yang menginak di dalam hotel itu Jangan lupa subscribe, like, comment, and share Makasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai mystery friends Makasih buat kalian yang udah klik video ini Balik lagi di channel mystery Alshasepta Makasih buat kalian yang tetep stay tune di channel aku ini Walaupun aku lagi sibuk banget Tapi mudah-mudahan sebulan lagi nih urusannya beres Kita balik lagi nih di cerita mystery Seperti biasa di malam Jumat ini Kita cerita yang serem-serem ya Dibalik dari keistimewaan pariwisata Bali di seluruh dunia Ada cerita mistis di dalamnya Bali ini memang terkenal ya dengan aura yang unik Dan juga kental dengan mistisnya Tak terkecuali dengan The Ghost Palace Yang terkenal mistis Yaitu hotel PEI Hotel yang megah dan mewah Yang layaknya seperti hotel bintang 5 Tapi sayangnya hotel ini tidak lagi berpenghuni Dan sudah lama terbengkalai Hotel ini terletak di Bedugul Tambanan Bali Nama dari hotel PEI ini Yaitu Bedugul Taman Rekreasi Hotel dan Resort Atau Hotel Puncak Indah Bedugul Yang merupakan hotel yang sudah sangat lama terbengkalai Hingga masyarakat umum maupun wisatawan Bahkan wisatawan mancanegara Mengenal bangunan ini Sebagai bangunan yang paling berhantu Dengan berbagai kisah mistisnya Kalian penasaran cerita mistisnya? Nggak usah bahasa-bahasi Let's start the story Bedugul Taman Rekreasi Hotel dan Resort Atau juga Hotel Puncak Indah Bedugul Resort Yang sering sekali disebut dengan hotel PEI Hotel ini seluas 5 hektare Dengan sejumlah 141 kamar Yang berlokasikan di Bedugul Tambanan Bali Bangunan besar yang sudah terkelupas cat dindingnya Maupun juga dengan tangga-tangga yang sudah berlumut Dan banyaknya pohon-pohon liar yang rindang Semakin memberikan kesan yang horor pada bangunan ini Bahkan jika memasuki lobby, kamar maupun kamar mandi Bisa dirasakan bahwa kita tidak sendirian Jika hotel ini berpenghuni Makhluk-makhluk terkasat mata Aura megah namun mistis menyelinguti bangunan ini Wajar jika penduduk setempat ini Menjuluki tempat ini sebagai The Ghost Palace Yaitu istana berhantai Yang kabarnya disana terdapat kerajaan Jin Yang menjadi istana bagi para makhluk Goi Bangunan terlantar dengan asik tektur khas Bali ini Dulunya itu ternyata merupakan sebuah proyek yang dibangun sekitar tahun 1997 Sebagai proyek investasi dari Tommy Soeharto Namun ditinggalkan pada tahun 2002 sebelum bangunan ini selesai dibangun Sebab adanya peristiwa bom Bali Bangunan ini juga pernah direnovasi pada tahun 2000-an Namun ditinggalkan sebab katanya ada masalah dengan finansial Dan hingga bangunan ini dibiarkan terbengkalai hingga saat ini Suasana mistis yang muncul pada bangunan yang tidak berpunguni ini Yang sudah terbengkalai selama bertahun-tahun Memunculkan pertanyaan sebenarnya siapakah pemilik dari hotel ini Ada yang bilang kalau bangunan ini dimiliki oleh seorang pengusaha asal China Ada juga yang bilang kalau bangunan ini milik seorang pohon nomorat Tapi dia mengalami masalah perizinan hingga gedung ini dibiarkan begitu saja Ada juga yang bilang kalau memang bangunan ini milik Tommy Soeharto Putra bungsu dari Bapak Soeharto Namun katanya bangunan ini sudah dijual ke pihak lain Sayangnya hingga saat ini pemilik resmi dari hotel ini Tidak ada yang tahu pasti siapa sebenarnya pemiliknya Menurut beberapa warga sekitar maupun menurut para wisatawan Yang pernah menelusuri hotel yang angker ini Banyak kejadian-kejadian aneh maupun juga mistis Yang pernah mereka alami di hotel yang terkenal angker ini Ada cerita mengenai sosok pegawai yang meninggal di tempat ini Diakibatkan bunuh diri Lantaran kondisi kerja yang tidak layak Arwahnya yang tidak tenang ini kemudian menjadi gentayangan Dan menjadi penunggu di hotel ini hingga sekarang Ada juga cerita sosok hantu wanita yang berparas oriental Wajahnya ini putih, manis dan memiliki rambut yang sepundak Sosok hantu wanita ini kerap sekali menunjukkan wujudnya Ketika ada pemuda-pemuda yang melewati sekitaran hotel tersebut di malam hari Ia juga sering menghentikan kendaraan-kendaraan yang lewat di sana Dan menggoda mereka yang melewati sekitaran hotel tersebut di malam hari Dan katanya nih Sosok wanita yang berparas oriental ini Adalah hantu yang terkenal Yang memang menjadi penunggu di bangunan tersebut Banyak orang-orang sekitar tempat itu Yang pernah melihat sosok hantu wanita ini Layaknya tempat-tempat angker lainnya Di tempat itu juga katanya terdengar suara-suara ramai Suara sayut-sayut yang terdengar di dalam hotel itu Seperti layaknya hotel ini tuh masih beroperasi Seperti ada yang menginap di dalam hotel itu Padahal hotel itu tidak ada penghuninya sama sekali Dan sudah terbengkalai selama belasan tahun Seolah-olah mereka ini menyatakan kalau bangunan ini berpenghuni Konon ceritanya yang lebih menyeramkan lagi Ada suatu grup wisatawan yang berasal dari Rusia Yang pernah mengunjungi dan memasuki hotel PI ini Dan mereka tidak pernah muncul kembali dan menghilang secara misterius Meski hotel PI ini ramai diberitakan sebagai tempat yang berhantu dan juga angker Namun hal tersebut tidak menyurutkan para wisatawan untuk memasuki tempat itu Terutama di wisatawan mancanegara Para youtuber-youtuber ada juga para fotografer yang ingin mengambil gambar dengan spot-spot di tempat itu Dan ada juga beberapa orang-orang indigo Atau orang-orang yang memiliki kelebihan khusus untuk bisa melihat makhluk-makhluk takasat mata Banyak yang penasaran untuk menyelusuri tempat itu Untuk membuktikan keangkeran dari bangunan ini Dan ada juga beberapa diantara mereka nih Diantara beberapa youtuber yang pernah mencoba menguji nyali di tempat angker tersebut Biar bagaimanapun angkernya memang hotel PI ini adalah tempat yang sangat megah dan juga indah Bahkan pemandangannya ini tuh luar biasa Namun karena banyaknya insiden-insiden yang terjadi pada orang-orang yang pernah memasuki area tersebut Akhirnya hotel PI ini sudah lama ditutup untuk umum Dan dilarang bagi siapapun untuk memasuki tempat itu Kalau menurut sumber yang pernah aku baca Rencananya nih bangunan tersebut akan direnovasi kembali Untuk dijadikan hotel megah bintang 5 Bernama The Google Sunrise Yang katanya ini pembangunan ini akan menelan biaya sebesar 200 miliar Kita tunggu aja kapan pembangunan dari hotel yang terbengkale ini bisa direalisasikan Lepas dari apakah bangunan ini berhantu atau tidak Atau kalian mau percaya tuh? Tidak Bali tidak hanya terkenal dengan pariwisatanya Tapi tetep aja Bali ini kental dengan hal-hal mistisnya So itu dia tadi temen-temen cerita tentang hotel PI Berdugul Bali Yang terkenal dengan keangkarannya Dan juga yang sering disebut dengan Ghost Palace Yaitu Istana Hantu So buat temen-temen yang suka sama cerita ini Jangan lupa di klik like, komen, dan bantu saya ya video ini Dan jangan lupa juga untuk di klik subscribe-nya Maaf kalau ada kurang dan salah-salah kata maupun informasi Dan jangan lupa juga ditonton video-video lainnya di channel aku Segitu dulu aja video kali ini Sampai ketemu lagi di video berikutnya Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax